Intro Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M Gurun Atakama yang terletak di Chile adalah tempat paling kering di dunia Kekeringan gurun ini disebabkan oleh hujan yang sangat jarang, bahkan ada beberapa tempat yang tidak pernah turun hujan selama ratusan tahun Namun, walaupun begitu, gurun ini memiliki kekayaan mineral, terutama litium Tambang litium di sini adalah salah satu yang terbesar di dunia Litium ditemukan pada tahun 1817, dan pada akhir abad ke-19, litium mulai digunakan dalam bidang medis Litium karbonat pertama kali digunakan sebagai obat untuk mengatasi gangguan suasana hati dan kegelisahan Kemudian, pertengahan abad ke-20, litium digunakan dalam berbagai industri Litium menjadi komponen penting untuk baterai yang digunakan untuk perangkat elektronik Hal ini juga menyebabkan permintaan produksi litium meningkat secara signifikan Salah satu negara produsen litium terbesar adalah Chile Negara ini membentang dari gunung-gunung tinggi dan gletser di selatan hingga gurun Atakama yang kering di utara Gurun Atakama adalah salah satu gurun paling kering di dunia yang memiliki luas sekitar 104.000 km persegi Meskipun gurun Atakama adalah daerah yang kering, di sisi lain tempat ini kaya akan mineral seperti emas, perak, besi, tembaga, dan litium Karena banyaknya mineral yang ada di gurun Atakama, banyak tambang yang didirikan, dan saat ini sekitar 700 tambang sedang beroperasi di wilayah tersebut Hal ini juga yang membuat Chile menjadi negara produsen tembaga dan litium terbesar di dunia Sekitar 25% cadangan litium dunia terkonsentrasi dalam air garam bawah tanah, lumpur garam, dan batuan di daerah tersebut Gurun Atakama terkenal dengan iklimnya yang ekstrim serta kekeringan yang berkepanjangan Beberapa tempat di gurun ini bahkan tidak menerima hujan selama ratusan tahun Gurun kering ini juga sering digunakan sebagai pengganti planet Mars sebelum instrumen ilmiah diluncurkan ke luar angkasa Tes dilakukan di tanah berdebu atau Atakama untuk memastikan semua sistem berjalan Penyebab keringnya gurun Atakama disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk lokasinya yang sangat berangin dan berada di antara pegunungan Andes Pegunungan Andes berfungsi sebagai penghalang bagi hujan, sehingga menyebabkan fenomena yang disebut bayangan hujan, yaitu awan kehilangan kelembabannya sebelum mencapai gurun Hujan di gurun Atakama sangat jarang Stasiun cuaca di Atakama tidak pernah mencatat adanya hujan, begitu juga dengan kota Kalama yang berada di sebelah utara gurun Atakama Kota itu tidak merasakan hujan selama sekitar 400 tahun mulai dari tahun 1570-1971 Meskipun sangat kering di beberapa wilayah, gurun Atakama memiliki sungai di bawah permukaan yang mengalir di bawah tanah ribuan tahun yang lalu Agar dapat memperoleh air di gurun Atakama, para penduduk asli memanfaatkan sungai bawah tanah itu, lalu membangun bendungan sederhana agar dapat menyimpan air ketika aliran sungai bawah tanah sedang menering Kemudian, dengan teknologi saat ini, sungai bawah tanah tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan industri pengolahan litium dalam jumlah besar melalui sumur-sumur yang dibangun di Atakama Gurun Atakama adalah tempat produksi litium terbesar di Chile Salar de Atakama adalah dataran garam yang sangat luas dan terkenal dengan julukan, Litium Triangle Dimana sepertiga litium dunia yang diproduksi berasal dari air garam pada daerah tersebut Setiap tahunnya, sebanyak 50.000-75.000 mobil listrik diberi tenaga oleh litium dari tambang ini Litium yang diproduksi oleh Salar de Atakama terkenal akan kualitasnya yang sangat tinggi Salar de Atakama juga merupakan tempat paling efektif dan efisien dalam menghasilkan litium Dalam proses ekstraksi mineral dari pegunungan, mineral larut ke dalam tanah dan kemudian berkumpul membentuk lapisan lunak yang kaya litium, sulfat potasium, dan boron Setelah itu, air garam dipompa melalui 370 sumur produktif yang kedalamannya mencapai 30 meter Air garam tersebut kemudian diletakkan pada kolam-kolam besar yang ada di permukaan tanah Lalu diwapkan menggunakan panas sinar matahari dan diberi bahan kimia Total luas kolam penguapan air garam ini mencapai 44 km persegi, atau sama dengan 6.000 kali luas lapangan sepak bola Dalam proses penguapan air garam tersebut, air garam akan dipompa dari satu kolam ke kolam lain dan membutuhkan waktu sekitar 18 bulan Pada akhirnya, air garam akan menyisakan larutan konsentrat garam yang mengandung litium dan berwarna kuning Larutan kuning itu diangkut menuju tempat yang dirancang khusus untuk memprosesnya menjadi litium karbonat Setelahnya, litium karbonat akan disaring, dibersihkan, dikeringkan, kemudian dikemas dan didistribusikan ke pasar-pasar di seluruh dunia Litium karbonat adalah senyawa kimia yang umumnya digunakan dalam industri baterai litium ion yang sering digunakan pada laptop, smartphone, dan lain-lain Selain itu, litium karbonat juga digunakan untuk bahan medis, kaca, keramik, semen, dan sebagainya Litium karbonat juga dapat diproses lagi menjadi litium hidroksida melalui proses technical grade dan baterai grade Pada proses technical grade, litium hidroksida biasanya digunakan untuk memproduksi oli gemuk dan zat pewarna makanan Sedangkan pada proses baterai grade, litium hidroksida akan digunakan untuk memproduksi baterai litium isi ulang untuk mobil listrik Kelebihan utama dari litium hidroksida dibanding litium karbonat untuk baterai litium ion adalah dapat menyimpan energi lebih banyak dan memiliki durasi pemakaian yang lebih lama Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Bionics 3M ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton